Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 Di sini kami akan membahas perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Pada masa reformasi pemerintahan SBYJK Atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri Saya sendiri Ayu Purwani Isi Beserta kawan-kawan saya Ada Aisyatul Radiyah Anadilatul Hasanah Ila Setiawati Lulu Atul Mufriko Raudatul Jannah Rismawati Dan juga Titik Dwi Nurhayati Setelah bergulirnya masa reformasi Terjadi perubahan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia Dengan tekad untuk menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat Pemerintah dan rakyat melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang mengalami keterpurukan di segala bidang Meskipun berat, perjuangan gerakan reformasi telah meletakkan dasar menuju Indonesia yang lebih demokratis, adil, sejahtera, dan bermatabat Pasangan SBYJK, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu presiden pada tahun 2004 Setelah dilantik oleh MPR, mereka segera mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu Masalah-masalah yang menjadi program kerja pada masa pemerintahan SBYJK antar lain sebagai berikut Yang pertama di bidang ekonomi Dalam masalah ekonomi yang harus dihadapi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla Salah satu diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka berinisiatif membuat kebijakan Kebijakannya diantaranya memberikan bantuan langsung tunai, bantuan beras miskin, bantuan kenyelenggaran sosial, dan bantuan operasional sekolah kepada sarana pendidikan yang ada di berbagai daerah di Indonesia Selain itu, masalah ekonomi yang mereka hadapi ialah rentannya krisis ekonomi terhadap guncangan-guncangan perekonomian global Rendahnya tingkat daya beli masyarakat Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih rendah Yang kedua, di bidang politik Dalam bidang politik, pemerintah SBYJK juga harus menghadapi berbagai persoalan menyangkut konflik-konflik antar suku dan golongan Dan gerakan-gerakan simpatis yang merupakan peninggalan dari pemerintahan atau pemerintahan sebelumnya Misalnya, konflik Ambol, Poso, Papua, serta Aceh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus pula menghadapi kenyataan masih kuatnya budaya KKN Hal ini membuatnya sangat populer sekitar waktu masa pemilihan umum tahun 2009 Namun, meraja lerannya korupsi politik dan beberapa kasus grafikasi pejabat tinggi Di dalam pemerintahan membuatnya popularitas merosot tajam pada tahun 2014 Maka, sedikit orang yang sedih pada masa jabatan Yudhoyono berakhir tahun 2014 Pukulan lain terjadi pada Wibawa Yudhoyono adalah Perginya Sri Mulyani Indrawati, yakni Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2005 sampai tahun 2010 Yang ketiga, di bidang hukum Dalam bidang politik dan keamanan telah tercapai penyelesaian konflik-konflik antara Ambon, Poso, dan Aceh Dimana dalam kasus Aceh itu dilakukan melalui penanda tanganan kesepakatan perdamaian antara RI GAM Yang dimana pada saat itu difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Marty Atisari de Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 Di bidang hukum, berbagai pengunggapan serta penyesalan kasus-kasus korupsi HAM juga masih jauh dari harapan dan cita-cita reformasi Dua tahun pemerintahan SBY, Jakarta ditandai dengan beberapa prestasi Yang keempat, di bidang sosial Kami akan melanjutkan materi sebelumnya Dan kami akan menjelaskan sedikit pada bidang sosial Salah satu yang menonjol di bidang sosial pada masa jabatan Presiden SBY Yaitu tsunami di Nanggoro Aceh dari Selang Bencana tersebut menimbulkan kepilakanan dunia Dan memberikan berbagai bantuan untuk memulihkan keadaan Aceh pasitas mungkin Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa disertai tsunami di Pulau Sumatera Gelombang tsunami menyapu pesisir Sumatera, Myanmar, Thailand, dan negara tetangga lainnya Pada masa perkembangan reformasi yang saat itu dipimpin oleh SBYJK Tentulah banyak masalah yang dihadapi Baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial Yang tentunya harus mereka selesaikan dengan cara mereka sendiri Kita tahu bahwa semua masalah pasti punya penyelesaiannya masing-masing Walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak tanpa terkecuali Kita bisa belajar dari masa lalu pemerintahan Indonesia Dan diterapkan sisi positifnya pada saat ini Untuk memujudkan Indonesia yang lebih baik Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!